Intro Shalom saudara jumpa lagi dalam program acara hari Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat yang ke 42 Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud Serta melihat dia dihinanya Daud Karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya Goliath menghina dan sangat merendahkan Daud Pada hari itu Tapi yang hebat orang ini yaitu Daud Dia tidak pernah bisa ditaklukkan, ditundukkan Dengan perkataan hinaan Hari ini kita berkata Daud tidak kena mental Sekalipun yang ngomong raksasa yang besar Yang dia tahu ini pasti punya kekuatan membunuh, membinasakan dia Tapi yang hebat Daud tidak kena mental Dan dia punya hati yang sangat kuat Saudara setiap orang pasti pernah mengalami penghinaan Perendahan atau pelecehan dalam perkataan Dan seringkali hinaan, pelecehan, perendahan ini Sudah cukup merusak mental kita Ada banyak orang yang kena mental Ketika orang mengucapkan sesuatu Mungkin dia berkata, kamu orang miskin Kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu orang bodoh Semua ucapan itu sedang menyerang ke mental kita Apakah ucapan itu akan menghancurkan engkau Atau justru ucapan itu membangkitkan semangatmu Dan mau kau berkata, aku harus kuat dan bertahan Dan biarkan yang mengatain aku, yang menghina aku Dia yang tumbang Daud punya spirit yang hebat Penghinaan tidak merusak menghancurkan dia Ada begitu banyak orang yang jengek Yang gampang sekali baper Waktu orang mengatakan yang negatif Hari ini ubah Biarkan perkataan hinaan itu Menjadi sebuah kekuatan Untuk menumbangkan musuhmu dan lawanmu Saya berdoa runungan hari ini Memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati